Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang keluarga Jogja Apa kabar untuk hari ini? Harapannya sih semuanya sehat, nyari yang sakit begitu Dan pagi menjelang siang kita kembali sama-sama di Sang IGTV Dimana satu program namanya Jok Teng Mojo Teng Beriki Kembali Hadir untuk Anda Sebelum nanti saya perkenalkan tamu kita siapa Kita ngobrol dengan siapa dan materinya apa begitu Selalu dong dinyetin Kalau misal saat ini selalu beraktifitas di luar Jangan lupa nih selalu 5M Penting nih kita informasikan Kenapa? Karena Yogyakarta dan sekitarnya COVID masih melanda Jangan lupa pakai masker Ini menjadi hal yang perlu selalu kita ingatkan Pakai yang sempurna ya Yang kedua jangan lupa nih cuci tangan dengan air yang mengalir Kemudian yang ketiga jangan lupa Jaga jarak Apapun aktivitasnya dengan siapapun Kalau bisa tetap jaga jarak Kemudian yang keempat jangan lupa mobilitas Dan yang kelima yang terpenting adalah Jangan berkerumun atau hindari kerumunan Oh iya untuk informasi terkait dengan Sang Aji TV Kita ingatkan untuk follow IG kita At Sang Aji TV Jogja Sekali lagi ini hal yang paling penting kita informasikan At Sang Aji TV Jogja Dan kayaknya udah gak sabar Saya atau mungkin Anang Ninung-Ninggung akan ngobrol dengan tamu kita Yang harapannya sih hari ini akan mengobrol banyak informasi Apa kabar Assalamualaikum Waalaikumsalam Selanjutnya Selanjutnya Kita mengenalnya begitu Dan di area dari SO Maret ini ada satu kawasan Ada benteng begitu Namanya Benteng Frederburg Aku tidak tahu ya Nama yang benar itu penyebutannya seperti apa Frederburg Frederburg Atau apa Kita nanti bakal tanya Oke Dengan Mbak Tisa saya Mbak Tisa Tisa Mbak Tisa ini satu apa ya Mbak ya Saya edukator di Museum Benteng Frederburg ini Yes Jadi buat teman-teman nih SMP, SMA Mungkin kuliah yang pengen mendapatkan materi ya Terkait dengan benteng ini Biasanya Mbak Tisa nih Yang nanti akan membantu begitu Mbak Tisa Penyebutan nama dulu Saya tadi benar-benar ingin tahu gitu Penyebutan nama yang tepat gitu Benteng ini seperti apa sebenarnya Ya Ini namanya adalah Benteng Frederburg Emang agak susah ya Karena berasal dari bahasa Belanda Jadi Freder itu artinya adalah Damai atau perdamaian Sementara Berg adalah benteng Jadi namanya adalah benteng perdamaian Itu arti dibalik kata Frederburg Jadi kalau kita ngobrol Interkan dengan benteng ini dibangun oleh Belanda gitu Tujuannya perdamaian dengan siapa waktu itu ya Ustaz yang mau berpikir ya Iya Jadi perdamaian ini adalah simbol harapan ya Harapan antara Belanda dengan keraton Sebelah sana Jadi ini kan jaraknya dekat ya Antara benteng Frederburg dengan keraton Yogyakarta Betul Digambarkan jaraknya hanya satu tembakan meriam Oh oke Jadi satu tembakan dari sini tuh bisa menghancurkan keraton di sebelah selatan benteng ya Nah tapi Harapannya tidak pernah ada tindakan saling menyerang Makanya dinamakan benteng perdamaian Jadi kenapa akhirnya namanya benteng perdamaian itu sebenarnya ya Iya Kalau kita tadi diterangkan satu meriam, satu tembakan meriam aja bisa nih gitu Saling menyerang satu sama lain Tapi ternyata memang benar-benar nih Dabenya itu ada gitu Oke terkait dengan benteng Frederburg sendiri Itu sebenarnya Berapa luasnya sih sebenarnya? Jadi kompleks benteng Frederburg ini berdiri di atas tanah seluas 46 ribu meter persegi Wow Berarti dari Eskomaret Benteng Frederburgnya Kemudian arah belakang ini namanya Itu sudah beda lagi ya Taman pintar, taman budaya itu sudah berbeda dengan benteng Frederburg Oh iya Sedikit kunci tau aja sih Untuk benteng ini Didirikan keberapa sebenarnya? Secara utuh dan sudah jati? Oh iya Jadi pembangunan benteng ini Itu memakan waktu yang tidak sebentar ya Jadi ada beberapa proses Cukup lama ya Pertama kali dibangun itu tahun 1756 1756? Iya Jadi ini sejaman dengan berdirinya Kraton Yogyakarta Oke 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 Nah tahap pertama itu memakan waktu 4 tahun Sampai dengan tahun 1760 Itu benteng ini sudah berdiri tetapi dalam bangunan yang sangat sederhana Jadi temboknya masih dari tanah gitu Lalu dibantu dengan pohon kelapa, pohon aret Jadi artinya masih bangunan minimalis mungkin Jangan dibayangkan seperti ini ya Jadi masih belum permanen gitu bangunannya Nanti sekitar saja tentang bentengnya gitu Tapi kita ke Mbak Tisa dulu nih Mbak Tisa kita sedikit menanyakan Mbak Tisa sendiri kalau bertugas di benteng Predator Sudah berapa lama sih? Saya disini tuh sejak tahun 2014 Jadi sampai saat ini sudah 7 tahun 7 tahun ya? Dulu juga di benteng mana gitu Atau mungkin penempatan di mana gitu? Sorry? Oh enggak Tadinya saya di Jakarta Bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang mana itu adalah induknya Museum Benteng Fedeberg Itu menginduk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ya karena satu dan lain hal Saya pindah ke benteng ini Kita baru ngerti ya Ternyata ke pemilikan Kalau ke pemilikan sebenarnya lebih ke pendidikan Dinas pendidikan ya? Enggak Kalau kepemilikan tanah dan bangunan Itu tetap menjadi milik Kraton Yogyakarta Nah kita institusinya Struktur organisasinya Itu kita menginduk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Strukturnya Ya itu di bawah Menteri Betul sekali Kalau kita bicara tentang Edukator tadi Ini sebenarnya tugas Yang paling bisa kita dapatkan gitu Yang kita bisa gambarkan gitu Edukator Jelasin Memang Turing nanti menjadi seorang Apa namanya Apa? Apa namanya? Pemandu Pemandu Iya Jadi edukator itu adalah salah satu profesi di museum Yang mana kita itu merupakan ujung tombaknya museum Yang langsung berhubungan dengan pengunjung Ya baik secara tulisan maupun nulisan Jadi kita yang bertanggung jawab Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik Dan bisa tersampaikan kepada pengunjung Nah misalnya pengunjung ingin Mbak Mas kita pengen dijelasin tentang koleksi yang ada di museum Oke kita bertanggung jawab untuk menemani mereka Berkeliling Lalu menjelaskan apa yang ada di museum Begitu juga ketika ada mungkin peneliti mahasiswa yang akan skripsi Atau menyusun karya ilmiah Itu kita juga bisa membantu mereka Kita mendapatkan materinya berarti ya? Iya betul sekali Oh oke edukator itu ternyata seperti itu ya Iya Dan kalau aku tanya terkait dengan edukator yang ada di Benteng Frederikberg Ini berapa banyak kah? Sementara ini karena ada perubahan struktur kita hanya punya dua gitu Jadi tetapi masih ada yang bisa membantu sih gitu Jadi ada jabatan baru yang namanya pamung budaya di museum Mereka juga bertanggung jawab untuk membantu pekerjaan di edukator tersebut Oke pamung budaya ya? Iya pamung budaya Jadi buat yang merasa kalau main ke Benteng Frederikberg Taunya cuma lihat muter gitu kan ya Iya Dan mungkin dari penjelasannya nggak begitu jelas Nah ini nanti bisa tanya ke Mbak Tisa sebagai edukator gitu Mbak terkait dengan tantangan nih menjadi seorang edukator gitu Sebenarnya tantangan yang paling berat gitu Apakah harus, mohon maaf ya, di lingual Karena kalau tamu-tamu disini jujur nih Karena kita di Maliboro Tamu-tamunya itu tidak cuma lokal nih sebenarnya Lebih ke manca juga gitu Apakah itu menjadi sebuah keharusan gitu? Iya ya karena Nah memang kita ini berdiri di atas kawasan yang sangat strategis ya 0 km jalan Malioboro itu sangat ramai Dan nggak hanya wisatawan lokal yang berkunjung ke sini Juga ada wisatawan mancanegara Makanya kita juga dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing gitu Tapi kalau bicara terkait dengan jujur nih Ini kan miliknya Belanda nih Iya Wisatawan Belanda adakah gitu yang datang ke sini gitu? Iya ada, ada Ya itu juga menjadi tantangan tersendiri ya Karena kita harus berhati-hati Menyampaikan penjelasan terkait dengan sejarah bentang ini Kita harus mempertimbangkan dari mana sudut pandang kita berbicara ya Kita harus Nggak bisa ngomong gini Sebenarnya negara Anda adalah penjajah negara saya gitu Nggak bisa ya? Bisa seperti itu nggak bisa ya? Nggak bisa karena di negara Belanda itu Menurut mereka, mereka datang ke Indonesia itu untuk berdagang Bukan menjajah gitu Tapi dia membawa barang-barang kita itu berarti kan nyolong ya? Itu nggak pernah bilang Iya Anda itu nyolong negara saya, nggak pernah bilang gitu ya? Iya, makanya kita harus memperhatikan gitu loh Edukatornya kalau saya mungkin dia akan langsung curang Kalau dia sudah muter-muter Agak susah Oke, jangan kemana-mana dulu Kita akan banyak ngobrol nanti dengan Mbak Tisa Tetap di Jokteng Mojo Teng Riki Saat Agi TV Warna Baru Warna Baru Warna Jok Jok Warna Baru 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 Terima kasih.